Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya tentang materi minggu yang lalu, boleh raise hand. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang menemukan output minggu yang lalu? Latihan minggu yang lalu. Ini nge-lag laptopnya. Iya, nggak apa-apa. Ini bapak sabar menanti. Bentar, Pak. Hanya jaga-jaga, gitu. Bapak sabar. Bapak sabar menanti. Bapak sabar menanti. Terima kasih. Enggak ini, aku muter aja ya, ngadak-ngadak, enggak bisa. Oke, siap-siap yang lain, siapa yang lebih cepat? Apa yang non-parametrik dulu bisa ditampilkan enggak? Rizky ya, yang non-parametrik kemarin ya. Iya, ini aku enggak bisa ya, aduh maaf. Dimaafkan, tenang aja. Rugi ini, jadi enggak bisa ini. Bagaimana sih, kabah yang kalau di kelas ya berkeringat ini. Iya. Di rumah aja kelihatan pucet tuh. Iya, ini Bapak aduh, ngadak-ngadak. Anggota yang lain mungkin, anggota yang lain ada yang masih, ini. Iya, yang non-parametrik. Teh Rizky ada enggak? Teh Rizky, Kang Riva, Teh Fani atau Teh Astri. Membantu Teh Rosi ini, kasihan. Sudah keringat, dingin. Ya, mungkin ada di sana di grup kelompoknya. Aduh, aduh sebentar. Bu Rosi di mana ini? Di, di daerah mana? Di Majalengka, Bapak. Majalengka? Bapak teh kemarin pulang dari Majalengka, Bu Rosi. Oh gitu, Pak. Dari mana, Pak? Majalengkanya? Gitu, di Pendopo. Oh, enggak diajak mampir dan enggak tahu, Pak. Enggak apa-apa, sengaja. Khawatir dikasih buah, nih. Oh gitu. Nih, Mangga Majalengka bukan ini? Iya, gedong ya, Pak. Wah, gedong. Lagi musim nih Majalengka, ah, hebat. Ya, lagi musim Mangga. Bapak, kemarin tenis di Pendopo. Oh, ada kegiatan, Pak. Ada kegiatan. Jadi, kalaupun ada kegiatan, ya usahakan selalu menjaga kebugaran. Iya, betul, Pak. Kalau tahu, Bu Rosi orang Majalengka masih ada di Simpangan. Iya, Bapak. Cuman ternyata panas, gitu, Majalengka. Panas ya, Pak. Panas, enggak ada laut. Apalagi katanya sekarang setelah ada jati gede. Iya, Pak. Jadi lebih panas. Kalau di Bandung ini lagi hujan. Ada yang bisa membantu? Ya, ini lama banget. Yang kelompok satu, yang kelompok satu sama Terosi mungkin ada nyimpan file-nya. Bagi berapa kelompok, Reza? Dibagi lapan, Pak. Tapi tampilnya tujuh. Karena minggunya berlebih, gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi yang belum tampil kelompok siapa? Ini baru satu kelompok, Pak. Yang minggu lalu. Seharusnya kalau ikut jadwal, berarti kelompok dua semestinya. Ini Bapak ingin review dulu, ini kelompok satu. Yang bertanya, Bu Rosy, siapa saja? Teh Fani, Teh Rizki, Kang Riva, sama Teh Astri. Halo, Bu Astri. Iya, Bapak. Bu Astri di mana, Bu Astri? Di Pandeglang, Pak. Bu Pandeglang, kelihatannya sudah di kantor ini. Oh, iya, Pak. Lagi di sekolah. Inilah kelebihan kuliah zaman kini, gitu ya. Sambil di sekolah bisa kuliah. Ini Pak Asep juga lagi OTW katanya. Bisa ikutan ini. Bu Kiki di sekolah nggak? Bu Kiki. Iya, di sekolah, Prof. Di sekolah. Jadi daftar hadir, bisa diikuti, kuliah bisa diikuti. Jangan-jangan Bu Kiki mau berdoa terus saja seperti ini kuliahnya. Enggak lah, Prof. Enggak salah. Ingin sekali-sekali ke Bandung, gitu ya. Iya, Prof. Seharusnya memang kalau saya sih inginnya, statistik itu kan kalau kayak begini tuh, kita tuh kayak menghayal bingung, gitu. Tapi kalau ketemu langsung kan, kita tuh bisa nanya, gitu. Kalau pas di depan laptopnya, ini gimana, gimana? Enak. Ini jadi kalau sendirian begini, saya apaan? Gimana gitu, kayak ngambang, gitu. Ya biar nanti konsultasi sama abangnya lah. Bupani gimana, Bupani? Lagi di kampus, Pak. Di kampus? Di kampus di mana? Di UPI. Hah? Kok bawa anak ini, Bupan? Iya, tadi dari sekolah anaknya pengen ke bapaknya terus, jadi mampir dulu BKB ini. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Ini, ya, sejak kecil aja nih usianya baru dua tahun ya? Tiga tahun setengah, Bupan. Oh, dua tahun plus satu setengah, maksud Bapak. Apanya, Pak? Usianya, gitu ya. Jadi, ini calon profesor ini. Pak, udah ketemu. Oh, udah. Coba ya, Pak. Dicoba share screen. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah. Sudah, sedang proses dulu. Oke, bisa dijelaskan kemarin. Ringkas aja ya, karena ini resumo aja. Kemarin itu kan uji normalitas dulu ya, Pak. Menggunakan datanya itu data IQ. Jadi perbedaan IQ kelas A sama kelas B. Terus, disignifikansinya itu kan di ininya, Pak. 0,452. Nah, di dasar pengambil keputusannya itu, kalau lebih dari 0,5 itu signifikan, gitu ya. Kemarin sih gitu, Pak. Jadi ada perbedaan antara IQ kelas A sama kelas B, gitu. Meskipun tidak terlalu signifikan, gitu. Jadi hanya sedikit perbandingannya yang 123 ke 125. Mana yang 123? Yang IQ kelas A, Pak. Ini ya. Ini yang kelas B. Oh, iya ya. Tadi baru ini buka lagi. Ini bisa diperbesar hurufnya? Bapak, Alhamdulillah bisa melihat, tidak bisa membaca ini. Kecil banget. Gimana ini memperbesarnya? Oh, ini sudah ada di bagian. Lebih besar sekarang. Yang mana, Kang? Di zoom. Ada zoom. Atau ini di atas? Di mana, Kang? Yang gambar kaca pembesar itu bukan, ya. Itu zoom. Nikah? Ini bukan. Yang mana? Eh, bukan. Bukan, bukan, bukan. Yang mana, Kang? Bapak, di view, Teh? Ayo. Atau di view? Aduh, Sido. Nggak apa? Nggak apa? Nggak masak fila, Zip. Kaget, Mama, Deh. Nggak bisa juga. Nggak bisa, ya? Kayaknya memang segede itu. Memang segini, ya? Gede gini? Aduh, nasib apa? Fokusin. Fokusin aja, Teh, apanya. Nah, ini kan lebih besar. Nah, tuh. Oh, udah. Udah kelihatan, Mbak. Iya. Oke. Eh, bentar. Jadi, ini. Nah, ini ya. Satu, dua, tiga. Begitukah, Pak? Dengan satu, dua, lima, ya? Jadi, berbeda. Rata-ratanya berbeda. Bentar, Pak. Terus, kesimpulannya. Lihat lagi. Jadi, artinya ada perbedaan antara IQ kelas A dan kelas B, gitu, Pak. Oke, sebentar. Tadi sebut-sebut normalitas di mana? Oh, kalau yang uji normalitas, beda ininya hasilnya. Jadi, sebelum ke ini, Pak, keti tes ini, kelompok kami itu uji normalitas dulu, gitu. Cidata IQ-nya. Ada output-nya? Bentar, Pak. Terus dicari dulu. Kalau tidak salah tuh hasilnya. Kalau tidak salah mah benar. Itu output itu bisa dalam satu... Apa? Satu... Satu file, Pak. Satu file. Iya, kemarin tuh dua file, Pak. Enggak disatuin. Cuma hasilnya itu... Bentar, Pak. Dua kalau tidak salah, harus dilihat dulu ya. Jadi hasilnya itu melebihi dari 0,05 juga. Jadi distribusinya itu normal kalau tidak, gitu. Enggak, enggak. Terus dites ini, gitu. Tahapannya itu. Iya. Jadi kalau secara kasat mata, kita melihat antara 1, 2, 3. Kalau dibulatkan jadi berapa? Yang 0,452, Pak. Bukan, 1, 2, 3, 97. Oh, 1, 2, 4. Iya, dengan? 1, 2, 6. 1, 2, 6. Jadi bedanya kan beti, gitu ya. Beda tipis. Beda tipis, gitu. Tapi ternyata secara statistik, ini berbeda, gitu. Dalam tingkat kepercayanya berapa persen? Bisa ada di bawahnya keterangan, enggak? Yang ini, Pak, yang 95 persen, bukan? 95 persen, gitu ya. Secara kepercayanya, iya. Artinya apa, Bu Rosi? Artinya, Artinya data ini, tingkat kepercayaannya, 95 persennya gimana, Pak? Eh, siapa yang... Gimana? Montengas. T == S Schwab? Terima kasih. 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 analisis. terima kasih. 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 semua data di sini masuk ke variable view. Di variable view, boleh misalnya Akang Teteh mau dinamain ininya, yang satu misalnya kita namain jadi dan varian duanya kita namain jalur masuk. Nah, untuk ANOVA sendiri hanya menguji perbedaan, apakah ada perbedaan gitu. Jadi masih belum kesimpulan ya. Nah, kemudian kita ke SLA. Nah, habis itu kita masukin pengkodeannya. Satu itu adalah SNMPTN. Masuk add. Kalau misalnya kecepatan bilang aja ya Akang Teteh, takutnya saya kecepatan. Dua, SNMPTN-BM. Tiga, SBM-PTN-BM. SBM-PTN-BM. Kita akan membandingkan dari lima jalur masuk. Kemudian di OK. Setelah itu, Masuk ke Analyze. Setelah Analyze. Masuk ke Comparmin. Nah, kita lihat di sini ada One Way ANOVA. Nah, itu jalur masuknya belum diganti. Oh, iya. Ini tuh sebenarnya bisa ya sama Akang Teteh mau diganti ininya, atau misalnya nggak diganti juga asal kita bisa naksirinnya, nggak masalah sebenarnya. Jalur aja deh. Nah, Analyze. Masuk ke Comparmin. Sedalang Comparmin. Akang Teteh masuk ke One Way ANOVA. Masuk IQ, masuk ke Dependent List. Masukin ke sini. Jalur masuk ke Faktor. Setelah itu, masuk ke PostHoc. Yang Akang Teteh checklist cuma LSD aja. Jadi nggak usah yang lainnya LSD aja yang di checklist. Di PostHoc. Lalu continue. Kemudian option. Nah, sama Akang Teteh dan Deskriptif di klik. Habis itu homogenitinya juga di klik, karena kita mau membandingkan ya apakah datanya homogen atau nggak. Terus, habis itu means-nya di klik. Karena kita mau tahu rata-ratanya berapa sih, walaupun kita hanya menguji perbedaan, tapi tetap aja harus tahu rata-ratanya berapa keseluruhan. Kemudian continue. Lalu, oke. Tariah lagi proses. Nah, yang pertama Akang Teteh lihat adalah rata-rata. Oke, kita lihat rata-ratanya di Deskriptif ya. Nah, ini nih. Kita bisa lihat ini jalur masuk, ini IQ, terus ini jalur masuknya. Ternyata, ya. Gimana, Kak? Diganti dulu share screen-nya ke yang itu. Gimana, Kak? Itu share screen-nya diganti ke yang lembar hasil. Oh, masih belum keganti ya? Iya. Oh iya, sebentar ya. Di-stop dulu, Ato. Sebentar. Oke. Sudah keganti, Akang Teteh? Ya, kita lanjut ya. Ini mah bisa lah, kita semua pasti bisa. Ini mah masih mudah. SNMPTN, SNMPTN BM, SBMPTN, 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 SBMPTN BM, BM, dan UMPTN. Nah, kita lihat pertama rata-ratanya segini ya. Lihat dulu. Setelah itu, kita masuk ke tabel ANOVA. Eh, homogenity. Kita lihat mean median, median adjusted, dan juga best treatment-nya signifikannya berapa. Kalau misalnya 0, kurang dari 0,05, berarti data itu tidak signifikan atau tidak homogen. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 0,05 signifikannya, berarti itu signifikan, dan data itu homogen. Bisa kita lihat, ini keseluruhan lebih dari 0,05 ya. Dari mulai mean, median, median ini, sama mean yang ini, itu lebih dari 0,05. kita bisa simpulkan bahwa data ini homogen. Tapi apakah ada perbedaan di ANOVA-nya? Kita lihat ya. Di tabel selanjutnya, ANOVA, pengujian, apakah ada perbedaan? Kita lihat, kita lihatnya di signifikannya. Kalau normalitasnya, Dinda, sebentar. Ya, Pak. Kalau normalitasnya yang mana? Normalitasnya... Di uji nggak? Cuman ANOVA-nya aja, Pak. Perbedaannya aja. Kan asumsinya tadi, ketika dijelaskan itu, harus ada dua. Asumsi tes homogenitas dan normalitas. tolong anggota yang lain sementara ANANDA menyajikan, menghitung ya. Di uji. Lanjut, Mangga. Mangga ada, ANANDA. Ya. Nah, ini langsung kita lihat ANOVA-nya di signifikannya. Signifikannya itu, kita lihat apakah lebih dari 0,05. Tapi karena di sini 0,113, berarti ada perbedaan. Jadi, ada perbedaan antara IQ terhadap jalur masuk. Berarti H0-nya itu ditolak. Kalau kayak gitu. Karena ada perbedaan. Ternyata IQ terhadap jalur masuk terhadap IQ itu ada perbedaan. Nah, itu adalah kesimpulan secara keseluruhan. Kalau misalnya perbagiannya gimana? perbagiannya ini. Kita bisa lihat di post hoc test multiple comparison atau perbandingan. Bisa lihat SNMPTN. Kita bandingkan SNMPTN dengan SNMPTN-BM. Signifikannya kan 0,463 berarti lebih dari 0,05. Artinya berarti tidak ada perbedaan antara yang masuk jalur SNMPTN antara SNMPTN dengan SNMPTN-BM. Tidak ada perbedaan. Kita bandingkan lagi SNMPTN-BM dengan SBM-PTN. Kita lihat signifikannya lebih dari 0,05. Masih 0,169. Itu tandanya berarti masih tidak ada perbedaan antara IQ yang masuk SNMPTN-BM dengan SBM-PTN. Berarti tidak ada perbedaan. Kita bandingkan lagi faktor yang lain SBM-PTN dengan UMPTN. 0,01. Berarti kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan yang masuk lewat ada perbedaan IQ yang masuk lewat SBM-PTN dengan UMPTN. Ada. Nah ini UMPTN dengan SNMPTN gimana? 0,056 karena lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Nah itu untuk pokoknya kalau keseluruhan berarti balik lagi ya keseluruhan kesimpulannya berarti ada perbedaan masuk antara ada perbedaan jalur masuk terhadap IQ mahasiswa baru. Seperti itu. adalah kita Ananda bu Ananda ini bukan ada pengaruh gitu ada perbedaan ya ada perbedaan Pak intelijensi atau IQ berdasarkan jalur masuk perbedaan jalur masuk ini jangan lupa ini belum pengaruh ya ada perbedaan ya oke kalau gitu itu untuk yang soal pertama nah untuk soal kedua untuk soal kedua adalah apakah ada perbedaan kemampuan apakah ada perbedaan kepribadian mahasiswa baru berdasarkan jalur masuk nah ini untuk kepribadian kita dirata-ratakan dulu semuanya habis itu dimasukkan ke data ya ini nah ini untuk soal nomor dua masih sama sih caranya kayak tadi variable view ini diganti dulu thank you terus terus kedua kepribadian nah nuansnya kita masih sama ya value-nya satu tadi yang pengkodean tadi kita namain sbmptnbm sbmptnbm khawatir misalnya teman-teman masih pengen lebih paham lagi ya iya gak apa-apa lanjutkan ya pak nomor lima ini mptn kan kalau tadi mah perbandingan jalur masuk dengan IQ apakah ada perbedaan nah kalau ini jalur masuk dengan kepribadian mahasiswa apakah ada perbedaan cuman kalau yang ini tadi si kepribadiannya kan banyak ya dari hasil tes ada apa aja nah sama kami itu dirata-ratakan dulu nanti sama akang teteh boleh dicoba dirata-ratain dulu terus dimasukin ke sini ketika merata-ratakannya Ananda apakah langsung dari skornya memakai average pak jadi ke excel dulu gitu dirata-ratain baru dimasukin ke sini bukan dari skor yang ada yang disampaikan oleh pak Nur yaitu dari datanya pak Nur di kepribadian kan ada banyak ada berapa kolom saya itu per orangnya itu dirata-ratain dulu nah ini catatan kita harus paham dulu skor yang ada di masing-masing aspek kepribadian itu apakah sudah skor baku jadi sudah Z skor atau T skor atau K itu skor yang apa yang nyata gitu yang real jadi artinya belum diubah gitu nah ini coba Reza dicek di kebetulan bapak nih belum nyimpen data itu berupa sudah Z skor atau skor baku atau skor biasa kalau dari saya enggak Reza waktu itu tuh memang sudah dirubah pak dari ke dalam bentuk Z skor oh gitu ya jadi kalau skornya itu sudah standar baru boleh dirata-ratakan gitu ya jadi ini mohon teman-teman perhatian gitu ya jadi kalau dari skornya skor mentah gitu ya itu harus diubah dulu menjadi skor yang standar bisa Z skor atau T skor gitu ya tetapi kalau Z skor nanti ada minus lihat ada tanah minus enggak Reza enggak ada enggak ada berarti test skor berarti test skor itu oke lanjut baik pak oke kita lanjut lagi masih sama kayak tadi di okein ya teman-teman oke nah ya di okein terus habis itu ke analis kompersmen terus pilih one way ANOVA IQ masuk ke dependent lens kemudian ke pribadian kita masukkan ke faktor lalu masuk ke post hoc hanya LSD saja LSD saja jadi enggak usah klik yang lain LSD saja significant levelnya enggak usah dirubah langsung aja continue masuk lagi ke option descriptive oke homogenity juga oke habis itu min spot juga di oke kemudian continue halo oke ini harus diganti dulu di sharingnya ntar bagi teman-teman yang ingin bertanya sambil jalan gitu ya boleh gitu ya supaya kalau sudah keburu ke ujung lupa lagi tuh pertanyaannya gitu ya apa yang mau ditanyakannya ya sambil belajar kita masih sama enggak masih IQ sebentar sebentar ya oke bisa gimana udah kegantungan nanti ganti screennya dulu ya sementara kayaknya di bawah nah iya ini oke kita langsung ke posok ini posok yang kepribadian dengan jalur masuk kita lihat si mince nya ya ini mince nya terus untuk ANOVA nya setelah kita lihat mince nya kemudian kita lihat kita lihat ANOVA nya mendingan asumsinya dulu yang homogenitasnya dulu karena persyaratan ini pak ini semua homogen atau tidak yang atas yang sebelum ANOVA ini pak ya nah ini untuk signifikannya masih ada kalau yang mince nya itu di kurang dari 0,05 karena 0 terus kalau untuk mediannya itu lebih mediannya itu lebih dari 0,05 berarti signifikan atau signifikan atau tidak ada perbedaan dan kalau untuk mince nya kurang dari 0,05 tidak signifikan kemudian setelah homogenitas berarti tandanya kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti tidak homogen ya untuk mince nya jadi artinya adalah secara persyaratan ini tidak memenuhi syarat kita lanjutkan gitu kalau tidak homogen datanya tapi terlepas dari karena ini kita sedang latihan karena tadi datanya kan ada yang tiga ya Ananda iya pak jadi kita lepaskan saja dari asumsi ini gitu ya termasuk juga nanti harus diuji ada yang sudah berhasil menguji normalitas barangkali teman-teman yang lain boleh membantu gitu ya tolong dicek terutama yang IQ aja dulu untuk atau untuk memberikan penjelasan gitu ya oke silahkan lanjut sekarang hasil ya oke langsung ke ANOVA aja ya tadi kan baru homogenitas langsung kita lihat ANOVA nya untuk kepribadian apakah ada perbedaan antara jalur masuk dengan kepribadian mahasiswa baru kita lihat signifikannya 0,06 berarti lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan atau signifikan sehingga hipotesisnya diterima hipotesis mana yang diterima hipotesis O hipotesis untuk sebentar pak untuk H0 H0 diterima tidak ada perbedaan kepribadian mahasiswa baru berdasarkan jalur masuk oke jadi dari sisi asumsi tadi tidak terpenuhi dan hasilnya pun memang tidak ada perbedaan gitu ya oke ya lanjut ya terakhir kita lihat tadi kan udah keseluruhannya hipotesis diterima karena tidak ada perbedaan nah kita lihat per aspeknya tadi kan udah keseluruhan tinggal kita lihat per aspeknya SNMPTN dengan SNMPTN BN signifikannya 0,05 berarti lebih dari 0,05 sehingga itu signifikan jadi kalau misalnya sehingga itu ada perbedaan ada perbedaan antara SNMPTN kepribadian yang masuk SNMPTN dengan kepribadian yang masuk SNMPTN BN terus kita bandingkan SNMPTN BN dengan SBMPTN signifikannya lebih dari 0,05 sehingga ada perbedaan antara yang masuk SNMPTN BN dengan SBMPTN dari segi kepribadiannya terus SBMPTN dengan dengan SBMPTN BN itu ada perbedaan juga ternyata lebih dari 0,05 sehingga itu ada perbedaan dan signifikan dari secara data oke Ananda sebentar ya Pak balik lagi boleh Pak balik lagi sharenya yang output nah ini tolong naik sebelum poshok ke atas baik Pak yang ANOVA nya nah ini ya ya nah ini kan ada pertanyaan besar ini perbedaannya signifikan atau tidak kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti signifikan HO diterima HO diterima nah ini jadi artinya secara keseluruhan sebetulnya tidak ada perbedaan gitu nah sementara kalau poshok ya langsung berdasarkan peraspek justru malah ya ada yang signifikan barangkali ada yang tidak gitu ya perbedaannya gitu jadi ini nanti tolong kelompok ini mempelajari gitu ya mengapa secara keseluruhan itu ya tidak ada perbedaan kepribadian gitu ya sementara kalau di breakdown berdasarkan ya variable variable yang lainnya ternyata ada yang bisa dikasih warna enggak yang di atas 5,25 0,5 yang di poshok ini ya yang di atas jadi artinya yang signifikannya gimana enggak enggak bisa ya dikira kayak wood gitu ya bisa dikasih warna jadi artinya ada yang di atas 0,5 gitu ya ini semuanya di atas 0,005 ya iya pak karena kecuali ini cuma sedikit aja yang di bawah yang OMPTN ada yang 5.0 itu apa OMPTN OMPTN Pak oh kenapa tidak kebaca sama ininya tidak kebaca itu marahian Anda kenapa mungkin di apa di tadi di data ya tabelnya gitu ya kenapa ini OMPTN ya tidak nah ini jadi PR untuk teman-teman yang kelompok ini analisis secara keseluruhan itu tidak ada perbedaan tetapi begitu di analisis per aspek ini terdapat perbedaan gitu ya kecuali untuk SBN PTN dengan UMPTN gitu jadi ini tolong dicek gitu mengapa terjadi seperti itu gitu ya ya Pak oke sekarang ada lagi yang mau disampaikan masih ada Pak silahkan ya langsung di share aja tadi PPT yang barusan Buntan saya Adinda mau enggak ya sebentar oke mana ya sebentar nggak ada kayaknya ke saya Ananda ya boleh bertanya kenapa Atau mau langsung aja gitu boleh bertanya dulu aja saya lupa ya itu saya masih bingung tadi kan di dalam tes itu kan sudah dijelaskan bahwa data itu pertama harus normal dan terus data itu juga mau izin Prof bertanya Prof diizinkan itu kan tadi kan bahwa persyaratan untuk menghitung ANOVA itu datanya harus normal juga dan terus homogen juga saya coba cari-cari sekilas tadi di internet memang kan tes homogenitas itu bisa langsung berbarengan dengan tes ANOVA kenapa tidak dilakukan tes homogenitas terlebih dahulu untuk melihat bahwa data itu memang homogen gitu baru dilakukan uji ANOVA kenapa ketika diuji berbarengan terlebih dahulu nanti baru dilihat oh ternyata ini enggak homogen apakah itu akan berpengaruh pada data atau gimana oleh reja sudah dicarikan ada enggak pilihan pilihan normalitasnya normalitas belum 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 ketemu jadi supaya bisa sekaligus itu apakah kita tinggal ngeklik aja gitu yang untuk homogenitas si Prof kalau pilihan normalitas kan nggak ada juga kan di itu ya kan Teh jadi kalau homogenitas itu analisis varian itu otomatis gitu ya apakah memang seperti itu tapi tadi dijelaskan ini membantu ya Ananda ya terima kasih Prof tadi sudah dijelaskan sebetulnya kalau normalitas itu tidak begitu wajib boleh ya boleh tidak mohon tadi yang menjelaskannya siapa bener nggak gitu tapi datanya tetap harus homogen gitu Prof kalau homogen harus gitu ya jadi sebaiknya diuji di awal atau berbarengan aja dengan ANOVA ya harusnya diuji awal karena persaratan gitu ya jadi persaratan baru kita bisa berlanjut kalau ya asumsi-asumsinya itu bisa dipenuhi tapi ini mah Kang Reja karena ini melatihan pokoknya kita butuh mata saja lah gitu pokoknya mau normal ke mau homogen ke gitu ya lanjut aja karena ini ujinya ANOVA Akang Teteh jadi mohon maaf jadi hanya ANOVA-nya aja gitu kita dilihatnya mungkin untuk nanti Akang Teteh mengolah disertasi sebaiknya memang normalitas dulu baru ANOVA biar lebih bagus aja gitu Asumsinya dulu gitu ya kalau diminta asumsinya adalah normalitas dan homogenitas berarti dua-duanya gitu dilakukan dulu ya karena kalau tidak kita harus menggunakan rumus lain GEDEL ya kasih pro oke silahkan lanjutkan ada yang menjelaskan oke lanjut ke manfaat ANOVA ya eh penafsiran data deh ini tadi foto-fotonya bisa dilihat nah ke penafsiran data diulang lagi penafsiran data itu dalam ANOVA satu jalur itu kita lihat tadi tabel rata-rata awal dulu kita lihat rata-ratanya berapa kemudian lihat tabel the test of homogenity atau yang tabel homogenitas kita lihat apakah datanya homogen atau tidak kemudian setelah itu kita lihat tabel ANOVA-nya tabel ANOVA-nya gimana nah stick pada tabel homogenity dan tabel ANOVA kalau misalnya kurang dari 0,05 adalah ada perbedaan kalau misalnya lebih tidak ada perbedaan jika ada perbedaan berarti hipotesisnya ditolak sedangkan kalau misalnya jika sama berarti hipotesisnya diterima jadi ini harus tegas yang dimaksud adalah hipotesis 0 yang ditolak jadi selalu ketika kita membuat hipotesis statistik nanti nanti hipotesisnya adalah hipotesis 0 jadi kalau hipotesis penelitian apapun disertasi kita nanti atau di tesis kita begitu akan diuji statistik diubah dulu menjadi hipotesis statistik dan hipotesis statistik selalu HO dulu HO baru HA ada yang menyebut HA ada yang menyebut juga apa Ananda H1 ada H1 gitu jadi oke Dinda ini maksud jika ada perbedaan berarti hipotesis 0 ya ini tuh ya hipotesis 0 nya yang dilihat dan jika sama berarti hipotesis jika sama maksud samanya sama apanya tadi kalau ANOVA itu tujuannya untuk menguji apakah ada perbedaan karena satu jalur berarti cuma satu aspek saja apakah ada perbedaan ada perbedaan enggak yang masuk lewat tadi yang masuk lewat SNMPTN SBMPTN UMPTN terhadap IQ nya ada perbedaan enggak kayak gitu di balik deh eh salah jadi perbedaan inteligensi perbedaan inteligensi berdasarkan jalur masuk mohon maaf ya mohon terima kasih Pak mohon maaf akang tete enggak apa-apa ini kan nanti Ananda terus-terusan teringat gitu ya biasanya jadi kita jangan menganggap bahwa kesalahan itu bukan belajar gitu ya jadi kita harus positif thinking ya Pak terima kasih Pak oke diralat ya akang tete jadi apakah ada perbedaan IQ terhadap jalur masuk kalau misalnya ada perbedaan berarti ditolak kalau misalnya sama berarti diterima dan kita fokusnya ke H0 nya ya bukan H1 nya oke lanjut berarti si IQ nya sama maksudnya maksudnya ada ada perbedaan gak secara uji ANOVA tadi gitu kan ANOVA itu menguji menguji perbedaan kalau disininya lebih besar atau lebih kecil gitu ya hipotesisnya diterima yang tadi saya share screen lagi atau gimana yang output yang tadi coba sebentar sebentar output yang apa yang pertama kuliah kita sampai jam berapa Kang Isep? sampai 1530 oh 1530 tapi izin ya sampai 15 Bapak karena asar tapi diskusinya boleh lanjutkan ya siap yang saya ini kan tadi kan ada pernyataan jika sama nah maksud samanya kan hipotesis diterima pengertian samanya yang mana maksudnya sebanding perbesar lihat dari ANOVA nya Kang kalau misalnya lebih dari 0,05 signifikannya berarti itu tidak ada perbedaan sama tapi kalau signifikannya lebih besar berarti ada perbedaan berarti diterima kenapa tadi di kesimpulannya jika sama gitu bukan jika terdapat perbedaan jika ini nya lebih besar itunya diterima gitu si ini nya karena jika sama atau gitu sebetulnya ya jadi sama apa sama saja itu sudah seperti itu apalagi lebih besar gitu ya jadi itu pemahamannya mengapa katakanlah ini hanya jika sama gitu ya padahal jika sama atau lebih besar gitu harusnya dari 0,05 lima lima coba balik lagi ke penjelasan tadi Adinda yang yang PPT nya yang ditanyakan Kang Iset kalau memang ada ada keterangan yang barusan dari prop jadi lebih paham ada soalnya dari reaksi itu kalau sama berarti kalau menemukan hasilnya yang sama itu kan berarti seandainya terdapat lebih ya berarti jadi apalagi gitu ya jadi kurang penegasan sama saja sudah langsung aja diperbesar diperbesar dulu bisa diperbesar slide show hipotesis nolnya mungkin diperjelas juga Tadinda di slide show ya di slide show bener-bener bawa gak apa-apa di yang ini juga supaya bisa bisa ditambah gitu di semaja gitu kok gak bisa di edit ya oh gak bisa di edit oh sudah pokoknya di editnya di otaknya Ananda nanti kita edit nanti kita edit nanti di edit ya oke ada pertanyaan lagi kalau tidak lanjutkan ke manfaat manfaat satu lagi ya manfaat ANOVA satu jalur slide selanjutnya oh selanjutnya ya langsung ke sini yang slide 30 kok aku gak ada ya sebentar kan di bawahnya yang di bawahnya ya baik di ya baik manfaat ANOVA satu arah adalah tujuan dari ANOVA satu arah adalah untuk mengetahui pengaruh atau efek terhadap variable dependen yang disebabkan oleh suatu faktor yang terdiri dari beberapa level faktor yang jumlahnya bahhingga kenapa disebut dengan satu arah hal ini karena dalam satu arah ANOVA satu arah hanya ada satu faktor yang dipelajari dalam penelitian intinya ANOVA satu arah atau ANOVA itu untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak dalam suatu data ya Bapak menjelaskan dulu ya mengapa disebut dengan hanya satu faktor karena datanya hanya ada satu momen gitu ya jadi satu kali contoh inteligensi kita mengujinya hanya ketika sedang masuk saja gitu jadi mengukurnya kalau yang disebut dua faktor itu adalah kalau nanti desainnya pre post test ya jadi misalkan inteligensi sebelum masuk itu ya berapa kemudian kita tes lagi nanti setelah mau keluar ya kita tes lagi nih Kang Yusep itu inteligensinya gitu nah itu disebut dua faktor ya kalau ini karena satu-satu-satu tunggal itu disebut satu faktor itu yang ya menjelaskannya terus yang terakhir dengan ANOVA kita bisa membandingkan variabel bebas dari sampel berbeda populasi berbeda namun dibandingkan secara umum seluruhnya jadi kayak langsung aja kita bandingkan sehingga memperkecil standar deviasi ya udah itu contoh yang di apa yang di olah oleh teman-teman ini ya mana variabel bebasnya variabel bebasnya yang tadi itu jalur masuk jalur masuk jalur masuk iya iya kemudian variabel terikatnya kalau begitu bener pantes Ananda selalu menyebutkan pengaruh gitu padahal sebetulnya disini apa antara jalur masuk dengan inteligensi itu ya sebetulnya sama-sama variabel bebas gitu ya karena tidak mempengaruhi satu dengan yang lainnya gitu tetapi karena ini dalam latihan ya anggap saja yang satu sebagai variabel bebas yang satu sebagai variabel terikat gitu ya nah jadi jalur masuk itu variabel bebas yang lainnya adalah variabel terikat meskipun secara akademik itu tidak tidak logik gitu ya bahwa jalur masuk mempengaruhi apa inteligensi gitu ya jadi ini jadi mungkin ini karena kebetulan yang data kita pakai itu apa data yang ada ya ketika kita membagi mana variabel bebas mana variabel terikat ini barangkali kita lepaskan dulu dari konsep akademiknya jadi jangan lupa nanti konsep akademik yang harus kita apa menjadi landasan utama untuk menentukan nanti mana variabel bebas dan mana variabel terikat gitu ya tapi untuk latihan oke ya kita lepaskan saja dulu ya jadi mana variabel bebas dan mana variabel terikat tapi ketika membacanya Ananda ya jangan lupa gitu ya jadi bukan ada pengaruh gitu tapi ada perbedaan inteligensi berdasarkan perbedaan jalur masuk gitu jadi kita harus hati-hati ya untuk mengambil kesimpulannya oke pertanyaan yang bagus kan selanjutnya selanjutnya terima kasih sebelum ke Anopa Dua Jalan supaya ini apa gak tergesa-gesa gitu ya ada gak pertanyaan dari yang lain ya bisa ditutup aja dulu Ananda biar Bapak bisa lihat wajah-wajahnya yang ceria kalau di Bandung ini lagi hujan ya Bupan ya Pak hujan besar Pak hujan besar ya sampai banjir nih di Cepedes oke ada pertanyaan gak ya jangan sampai dipendem gitu ya nanti menjadi lupa lagi tuh gitu saya berikan kesempatan untuk bertanya Bapak Dinda Dinda boleh tanya tapi Dinda dari kelompok ini Pak jadi apa dari kelompok penyaji juga gitu Dinda iya boleh gak Pak jadi jeruk makan jeruk aduh tapi boleh 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 silahkan jelahkan kan katanya kalau ini tuh untuk membandingkan pertanyaan boleh beberapa variable lebih dari dua juga bisa Pak nah itu kalau misalnya kalau misalnya lebih dari dua variable itu kita pakainya yang one way atau two way atau apa ada apa ya atau ada apa sih namanya hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk memakai one way atau two way itu selain dari jumlah variablenya iya pertanyaan yang bagus ini ya gak apa-apa jeruk makan jeruk juga gitu jadi ini bertanya kepada kelompoknya aduh maaf ya gimana dong gitu ya pertama bahwa apa sebetulnya ya Anopa dengan uji tes itu ya perbedaan rata-rata gitu ya bedanya adalah kalau yang Anopa itu ya variablenya lebih dari boleh bisa lebih dari dua variabel contoh tadi ya jalur masuk ada berapa variabel Buanina ada lima ada lima gitu ya makanya itu yang UMPN disebut lima gitu ya jadi ada lima variabel gitu ini cocok kita menggunakan apa Anopa gitu ya bayangkan kalau kita harus menghitung uji te berarti Bu Adina harus menghitung berapa kali lima kali gitu ya jadi betapa tidak efisiennya gitu ya dengan Anopa kita bisa melaksanakan penghitungan yang satu kaligus gitu ya jadi sebetulnya mau uji te juga silahkan gitu ya cuman ribet banget gitu ya membedakan IQ antara SBN-PTN ya dengan SN-PTN gitu ya kemudian SN-PTN dengan SN-PTN BM gitu ya terus-terusan kita harus menghitungnya gitu nah dengan analisis varian itu ya maka uji perbedaan rata-ratanya itu bisa sekaligus gitu ya nah kemudian pertanyaan yang kedua Bu Adina masih ingat? Ayo pertanyaan yang kedua masih ingat gak? pertanyaan Dinda barusan yang kedua? ya ingat Pak yang yang buat yang apa ya yang mana buat kita pakai one way yang kita pakai two way harusnya dijawab setelah yang satu ini gitu ya oh yaudah itu Pak nanti aja gak apa-apa setelah dijelaskan ya setiap-siap way-nya ya baru nanti jelaskan oleh Bu Adina nanti kalau tidak nanti Bapak bantu tenang lah asal jangan melewati jam 3 ya karena Bapak mau asar gitu ya penuh Bapak pun jadi bertanya balik gak apa-apa justru akan lebih ingat gitu kalau kita bertanya gitu ya karena mungkin saja ketika sedang mengerjakan itu kita juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutkan kelompok ini untuk presentasi siapa yang akan presentasinya untuk ANOVA dua jalur baik untuk selanjutnya ke kelompok eh kelompok selanjutnya ya untuk selanjutnya boleh ke TNengsi terima kasih teman-teman lanjut ke TNengsi terima kasih TNanda mohon izin Prof dan teman-teman disini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami izin belajar ya Prof rekan-rekan jika ada salah nanti mohon dikoreksi kalau ada salah mohon dikoreksi disini saya akan membahas tentang ANOVA dua jalan ANOVA dua jalan itu adalah analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel dan setiap sampel terdiri atas dua jenis atau lebih secara bersama-sama nah yang membedakan antara ANOVA satu jalan dan dua jalan yaitu terletak pada jumlah faktor atau variabel bebas yang dipakai dalam sebuah penelitian terletak mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Teh Adinda terima kasih langsung kontan dijawab selain ini sudah bisa menjawab ini kegalauan Adinda ANOVA yang membedakan tadi ANOVA satu jalan dan dua jalan itu kan terletak pada jumlah faktor atau variabel bebas yang dipakai jika ANOVA satu jalan itu hanya terdiri dari satu faktor atau variabel bebas nah sedangkan ANOVA dua jalan itu terdiri dari dua faktor atau dua variabel bebas nanti contohnya bisa di slide selanjutnya sekarang masuk dulu ke manfaat dari ANOVA dua jalan manfaat ANOVA dua jalan ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau perbedaan dari berbagai kriteria yang uji terhadap hasil yang diinginkan ANOVA dua jalan ini mampu mengukur dua faktor segaligus sehingga ANOVA dua jalan juga disebut dengan uji faktorial nah selain dapat menguji dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa faktor beberapa variable faktor atau beberapa kelompok data uji ANOVA dua jalan ini juga dapat mendeteksi apakah terdapat interaksi antar faktor dalam menentukan variable teringkat boleh next nah disini ada ANOVA dua arah tanpa interaksi dan dengan interaksi ANOVA dua arah tanpa interaksi ini merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antar kedua faktor tersebut ditiadakan nah jika ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh antar kedua faktor tersebut diperhitungkan next disini bisa dilihat asumsi dasar yang harus terpenuhi untuk pengujian ANOVA dua jalan itu sama dengan yang di atas ANOVA satu jalan yaitu yang pertama distribusi data harus normal atau kita bisa menggunakan uji normalitas dulu kemudian yang kedua kesamaan variansi atau data homogenitas nah ini bisa digunakan uji homogenitas yang langsung bisa kita lihat saat kita melakukan uji ANOVA dua jalan nah yang ketiga itu sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain maksudnya populasi masing-masing populasi saling independen di dalam kelompoknya kemudian yang keempat yang keempat data variable dependent terikat variable terikat harus berskala interval atau rasio dan sedangkan variable independent atau bebas itu ordinal dan nominal boleh next nah disini bisa dilihat kami disini menggunakan data variable bebasnya ada dua yaitu jenis kelamin dan kacamata dan dia dan berbentuk nominal yaitu laki-laki perempuan pakai kacamata tidak pakai kacamata dan variable terikatnya itu nilai UN next nah hipotesisnya disini yang dilihat yaitu yang pertama H0 nya tidak ada pengaruh tidak terdapat pengaruh jenis kelamin pada nilai UN H1 nya terdapat pengaruh jenis kelamin pada nilai UN H0 yang kedua tidak terdapat pengaruh kacamata pada nilai UN H1 yang kedua itu terdapat pengaruh kacamata pada nilai UN H0 selanjutnya itu tidak terdapat pengaruh interaksi jenis kelamin dan kacamata pada nilai UN H1 nya terdapat pengaruh interaksi jenis kelamin dan kacamata pada nilai UN Nah, semua hipotesis ini bisa langsung dilihat pada hasil sekali uji di ANOVA 2 jalan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh T.L.WAS untuk SPSS-nya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Boleh izin saya reskrin, T.H. Dinda? Nah, karena salah satu dari asumsi dasar yang harus terperkenal datanya harus berdistribusi normal, jadi ini saya akan share skrin bagaimana cara melakukan uji normalitas. Apakah sudah terlihat? Belum, T. Belum, T. Projet loading, T. Sudah terlihat, teman-teman? Belum, T. Belum. Sudah. Oh, sudah. Oke. Ini saya memakai data yang pertama. Ini adalah jenis kelamin. Dia adalah independent. Lalu untuk value-nya kita mengisinya dengan value 1. Lalu kita tulis laki-laki yang seperti yang tertulis di bawah ini. Kita oke. Lalu untuk measure-nya ini nominal karena datanya berupa data nominal. Kacamata juga sama. Wah, kacamata untuk namanya. Lalu value-nya 1 berkacamata dan yang 2 tidak berkacamata. Measure-nya sama. Nominal. Dan yang nilai UN karena ini datanya berupa skala. Jadi untuk value-nya kita kosongi. Lalu bagaimana untuk uji. Itu width-nya kok 7 ya? Ini sudah otomatis. Lalu bagaimana cara kita menguji normalitas. Yang pertama adalah analyze. Lalu descriptive statistic. Lalu export. Lalu ini sebelumnya yang dependent list kan letaknya di sini. Factor list kacamata dan jenis kelamin sebelumnya letaknya ada di sini. Ini kita pindah. Yang nilai UN kita pindahkan di dependent list. Lalu yang jenis kelamin dan kacamata kita pindahkan di factor list. Lalu kita pilih boat. Boop ini display-nya. Lalu yang kedua kita pilih plots. Klik. Kita centang yang normality plot with test. Lalu continue. Kita oke. Nah ini hasilnya. Lihat ya. Ini hasilnya. Test of normality. Ini yang jenis kelaminnya. Jika data dikatakan normal ini apabila nilai signifikanya lebih dari 0,05. Sedangkan di sini tertulis nilai signifikanya 0,197. Yang ini berarti lebih dari 0,05. Jadi ini datanya dikatakan normal. Ini untuk yang kacamata dan tidak berkacamata. Lalu untuk yang jenis kelamin. Ini juga sama di atas 0,2 dan 0,147. Yang berarti ini di atas 0,05. Jadi datanya normal. Nah karena kita tahu bahwa datanya normal kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. yakni ke uji ANOVA 2 jalan. Nah langkahnya yang awal hampir sama. Maka sudah terlihat. Belum ada. Belum teh. Masih on process. Sudah ya? Sudah teh. Ini sama kita di variable view-nya kita tulis namanya yang pertama jenis kelamin. Lalu untuk value-nya laki-laki dan perempuan sama seperti yang uji normalitas tadi. Jadi measure-nya nominal. Yang kacamata juga sama. Value-nya satu kacamata dan yang dua tidak berkacamata. Dan measure-nya juga nominal. Nilai UN-nya value-nya known. Dan datanya measure-nya skill. Karena datanya skill. Lalu kita lihat data view. Ini ada data berjumlah 40. Ada jenis kelaminnya, ada berkacamata atau tidak, dan ada nilai UN-nya juga yang sudah ditulis. Lalu hal yang kita lakukan adalah ini, analyze. General linear model, lalu unvariate. Kita klik. Nah, yang data dependent dan fight factor ini sebelumnya ada di kolom yang sebelah sini. Lalu kita pindahkan. Untuk yang nilai UN, maksudnya ke dependent variable. Dan yang jenis kelamin dan kacamata, maksudnya di fixed factor. Lalu kita klik di bagian post hoc-nya. Ini kacamata, kita pindah ke sini. Oke, continue. Lalu plots-nya, kita klik. Untuk yang jenis kelamin, kita pindahkan ke horizontal axis. Lalu yang kacamata, kita pindahkan ke spared lines. Lalu kita add. Lalu continue. Lalu kita pilih lagi option. Kita centang yang descriptive statistic dan homogenitas tes. Karena kita juga perlu tes homogenitas. Lalu continue. Lalu oke. Sudah terlihat yang diperkasi. Nah, ini. Ini tadi output dari ANOVA dua arah yang sudah kita coba. Yang pertama. Nah, ini. Ini datanya ada 40. Yang berkacamata ada 17 orang. Dan yang tidak berkacamata ada 23. Yang berjenis kelamin laki-laki ada 8. Dan yang berjenis kelamin perempuan ada 32. Lalu ini descriptive statistikanya. Ada rata-rata atau MEAN-nya sekian. Dan standar deviasinya sekian. Lalu kita melihat homogenitasnya. Jadi kita melihat pada tabel level test of equality of error variance. Ini kita lihat di bagian base of mean. Di nilai signifikasi atau signifikan. Nah, karena test level variance ini digunakan untuk menilai homogenitas, kita melihatnya di sini. Apabila nilai sign atau signifikannya ini lebih dari 0,05, maka varian antar grupnya berbeda secara signifikan. Jadi datanya homogen. Karena di sini tertulis 0,32, yang artinya ini lebih dari 0,05, maka datanya tersebut homogen. Lalu selanjutnya kita melihat dari correct model. Ini merupakan pengaruh semua variable independen dari jenis kelamin, kacamata, lalu interaksi antara jenis kelamin dengan kacamata terhadap variable dependen atau nilai UN-nya. Atau nilai ujian. Ini kita lihat dari nilai signifikan ini, yang corrected model. Ini 0,057. Nah, apabila nilai signifikannya ini kurang dari 0,05, maka data signifikan dan modelnya valid. Nah, sedangkan di sini tertulis 0,057, yang kalau dibulatkan itu menjadi 0,6. Jadi lebih dari 0,05. Jadi data ini tidak signifikan dan modelnya tidak valid. Lalu yang kedua, intercept. Ini merupakan perubahan variable dependen atau nilai UN tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variable independen dan tanpa ada pengaruh variable independen. Variable independen ini dapat berubah nilainya. Jadi nilai UN ini bisa berubah tanpa adanya pengaruh dari jenis kelamin ataupun kacamata. Ini tertulis apabila signifikannya 0,05, maka datanya signifikan. Dan ini di intercept ini adalah 0,0, jadi datanya signifikan. Lalu selanjutnya untuk pengaruh kacamata. Apakah yang tadi dijelaskan bahwa apakah kacamata ini memiliki pengaruh terhadap nilai ujian atau nilai UN? Di sini dilihat di bagian kacamata ini. Nah, apabila nilainya kurang dari 0,5, maka datanya signifikan. Dan kacamata ini memiliki pengaruh terhadap nilai UN. Karena di sini datanya 0,03, yang artinya itu dikurang dari 0,05, maka datanya signifikan. Dan ternyata kacamata ini berpengaruh terhadap nilai ujian. Memakai kacamata tidak itu berpengaruh. Nah, untuk jenis kelamin, apakah dia berpengaruh terhadap nilai ujian atau tidak, bisa dilihat. Jika datanya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh antara jenis kelamin dan nilai ujian. Sedangkan di sini hasilnya di bagian jenis kelamin itu 0,169. Yang ini artinya lebih dari 0,05. Jadi tidak ada pengaruh antara jenis kelamin dengan hasil nilai ujian. Ini tadi yang maksudnya tuwi ANOVA yang tanpa interaksi. Yang HO1 dan HO2. Lalu ini yang HO3 atau tuwi ANOVA yang dengan interaksi. Interaksi antara kacamata dan jenis kelamin terhadap pengaruh nilai ujian. Ini yang kacamata bintang jenis kelamin. Ini apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka jenis kelamin dan kacamata ini berpengaruh terhadap nilai ujian. Tapi ternyata di hasilnya ini 0,237. Itu lebih dari 0,05. Jadi jenis kelamin dan kacamata ini tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Boleh nanya ya, Te? Boleh. Itu yang tadi yang coba slide-nya tadi sebelumnya. Saya kurang jelas yang dua di awal tadi. Dua di awal, sebentar. Yang mana, Te? Yang mana, Tom? Ini? Atau ini? Ini? Yang corrected model dan intercept itu tadi gimana? Yang corrected model ini, yang dari saya baca ya, jadi pemahaman saya ini, ada pengaruh nggak sih dari variable independen atau yang disini kan variable independennya ada jenis kacamata dan kacamata. Eh, jenis kelamin dan kacamata. Kacamata. Dan interaksi antara jenis kelamin dengan, secara bersama-sama dengan variable nilai ujiannya. Oh, berarti masing-masing dan bersama-sama itu apakah ada berpengaruh atau nggak gitu ya? Kalau yang corrected itu? Iya. Kalau intercept? Kalau yang intercept, yang ini berpengaruh variable dependen. Ini jadi nilai ujiannya ini tanpa dipengaruhi jenis kelamin ataupun tanpa dipengaruhi kacamata atau tidak berkacamata ini, dia dapat berubah. Jadi nggak terpengaruh sama kacamata atau jenis kelamin, dia bisa berubah sendiri. Berubah nilai yang masuknya. Jadi kalau misalnya yang ini kan 0,000 ini kan berarti kan dia signifikan. Nah, ini menandakan bahwa dia itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh kacamata gitu dan jenis kelamin. Iya. Tapi kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,05, itu dia memiliki ketergantungan terhadap jenis kelamin dan kacamata. Dipengaruhi sama jenis kelamin. Dipengaruhi maksudnya? Ya, jenis kelamin dan kacamata. Berarti melihat apanya, apakah ada pengaruh atau tidaknya intinya itu sebenarnya di intercept itu kuncinya gitu? Ini sih, kalau yang berdasarkan dari yang saya baca, barangkala nanti bisa dibenarkan oleh Prof. Rahman jika salah. Ini dari yang kacamata dan jenis kelaminnya. Karena ini kan tadi, ini ya, hipotesisnya yang hakunya tidak terdapat pengaruh jenis kelamin pada nilai UN. Berarti kan kita lihatnya di bagian jenis kelamin. Ini. Ini jenis kelamin. Ini yang H0 yang pertama. Ada pengaruhnya apa enggak terhadap nilai UN. Sedangkan yang kedua, kan tidak terdapat pengaruh kacamata terhadap nilai UN. Ini berarti kita lihatnya di bagian kacamata. Yang ini. Ini yang, yang dua ini, yang tidak terdapat pengaruh jenis kelamin pada nilai UN, dan tidak terdapat pengaruh kacamata pada nilai UN. Ini maksudnya ke TUAI ANOVA yang tanpa interaksi, karena tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan kacamata. Sedangkan yang dengan interaksi, ini yang H0 tidak terdapat pengaruh interaksi jenis kelamin dan kacamata pada nilai UN. Kita melihatnya di bagian kacamata di jenis kelamin. Berarti jenis ANOVA saat ini hasilnya adalah yang tanpa interaksi, gitu? Yang ini, yang ini, yang ditampilkan ini. Yang sedang diujikan. Dengan dan tanpa interaksi. Dengan dan tanpa interaksi. Terus kalau yang interaksinya yang mana ya? Itu. Kalau interaksi. Interaksi ini antara interaksi kedua variable independennya. Bebas ya. Kan ada kacamata sama jenis kelamin. Jadi kan mereka berinteraksi terhadap nilai UN. Jadi ada nggak sih pengaruhnya kalau dia jenis kelamin laki-laki? Berinteraksi gitu. Dia bareng-bareng mau pengaruhin ya, UN, apa enggak? Oke. Oke. Mantap, mantap. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih kembali. Tapi, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Teh Adina. Boleh nanya lagi nggak, Teh? Boleh. Berarti itu interaksinya antara yang pakai kacamata dengan nggak pakai kacamata antara laki-laki dan perempuan. Itu yang interaksi dimaksudkan dalam ANOVA yang berinteraksi tadi ini, gitu? Kalau yang ANOVA 2-way, ANOVA yang pakai dengan interaksi itu, berarti interaksi antara variable independennya, yaitu yang jenis kelamin dan yang berkacamata atau tidak ini, dua-duanya itu sama-sama nggak sih untuk mempengaruhi nilai UN? Misalkan jenis kelamin laki-laki, dia berkacamata. Ini punya pengaruh nggak terhadap nilai UN-nya itu lebih besar atau lebih rendah, gitu. Oh, jadi ini bukan merupakan hasil, tapi merupakan jenis perhitungan, gitu? Ya, hasilnya juga sih dari hipotesisnya. Eh, gimana ya? Ya, ini, Boi, dari H0 dan H1-nya ini. Yang diterima H0-nya, kan? Iya. Berarti nggak ada, dong? Yang pertama, kan tidak ada pengaruh. Jadi H0-nya diterima. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh kacamata. H0 ditolak. Karena kan ada pengaruh dari kacamata terhadap nilai UN. Nilainya berapa tadi? Ini. Nilai yang kacamata. Ayo, Zah, kita berkacamata, Zah. Oke, pakai cemata. Ini hasilnya. Kelihatan belum? Belum, belum, Zah. Saya ada pakai cemata nih. Tuh, kan? Langsung naik, Zah. Saya masih bingung soalnya. Maaf ya, Zah. Mungkin banyak nanya, itu gimana, gitu. Ini kan kalau kacamata, kalau misalnya nilainya 0,05, maka signifikan. Jadi kacamata ini berpengaruh. Kalau nilainya di bawah dari 0,05? Maka kacamata ini berpengaruh terhadap nilai UN. Hasilnya 0,33? Iya, 0,33 sama 0,5 kan lebih gede 0,33. Lebih gede 0,5 dong. 0,05 dan 0,03. 0,03. 0,03. Berarti ini enggak ada pengaruhnya atau ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya, karena kan lebih kurang dari 0,05. Lebih kecil juga? Lebih kecil. Pengaruh kacamata apabila signifikan. Hasil ujinya ini lebih kecil daripada 0,05 kan? Hasil signifikannya. Bedanya sama yang sebenarnya. Oke, itu loh. Yang kacamata tadi, kan hasilnya ini di SIG-nya ini 0,33 kan? Iya, 0,33. 0,03. 0,03. 0,03. 0,03. 0,03. 0,03. Kan lebih kecil daripada 0,05. 0,05. Iya. Oke. Kalau yang jenis kelamin ini kan dia berpengaruh karena nilainya... Mana sih yang jenis kelamin? Jenis kelamin kan 0,01. Dia kan lebih dari kan? Jadi dia tidak berpengaruh. Bisa enggak ya? Statistika dipindah ke pagi. Oke, terima kasih T.L. Was. Sisa-sisa ini. T.L. Was. Punten. Tadi mungkin saya pas ke belakang. Jadi kalau yang ANOVA satu jalur mah, itu hanya untuk melihat perbedaan dari dua variable saja. Tidak gitu ya. Tapi kalau yang ANOVA dua jalur, itu untuk melihat pengaruh gitu. Kalau yang dua jalan ini, dikenal menguji hipotensi berbandingannya lebih dari dua sampel. Jadi lebih dari dua. Faktornya tuh lebih dari dua kan. Tadi ada faktor jenis kelamin dan faktor kacamata atau tidak. Kalau yang satu jalan mungkin bisa dibantu T.A. Nanda sama T.A. Dinda sama Bu Siti. Soalnya tadi kan pas T.A. Dinda ya, yang waktu pas T.A. Dinda bilang pengaruh. Pengaruh apa tadi T.A. yang contoh di ANOVA satu jalurnya T.A. Sama Prof. Ahman dibilang bukan pengaruh Cina, tapi ada perbedaan gitu kan. Ada perbedaan. Ya T.A. ada perbedaan. Nah, berarti kalau yang ANOVA dua jalur mah, bisa untuk menguji pengaruhnya gitu. Kalau dari yang buku saya, yang dari saya baca, itu pengaruh Bu Wili. Pengaruh ya? Izin tambahkan. Mangga. Mangga Bu. Mangga Bu Dengsi. Ya, ini sepengertian saya ya Teh. Nah, tadi kan yang membedakan ANOVA satu jalan sama dua jalan itu kan terletak pada variable bebasnya. Betul. Kalau misalnya ANOVA satu jalan itu variable bebasnya cuma satu. Kalau dari contoh tadi kan itu cuma, apa namanya, atau saya masukkan ke contoh yang jenis kelamin, kemudian kacamata sama tidak kacamata ini ya Teh. Nah, kalau misalnya ANOVA satu jalan ini, misalnya cuma melihat perbedaan antara jenis kelamin dengan nilai UN. Nah, atau hanya melihat pengaruh jenis kelamin dengan nilai UN. Itu ANOVA satu jalan. Nah, sementara ANOVA dua jalan ini ada dua variable bebasnya, ditambah lagi dengan kacamata atau tidak kacamata. Jadi, jenis kelamin, kacamata tidak kacamata dengan nilai UN. Jadi, langsung ANOVA dua jalan ini dari sekali pengaplikasian, kita bisa melihat dua langsung. Ya, pertanyaannya, tadi Prof. Aman bilang itu belum kepengaruh katanya untuk ANOVA dua. Tapi hanya untuk membedakan saja. Nah, pertanyaan saya, tadi kan saya, maksudnya di awal tidak mendengarkan yang dua jalur ya Teh ya? Pertanyaan saya, kalau yang tadi saya mendengarkan jelas, waktu pas T. Hadinda menjelaskan, T. Hadinda mengatakan bahwasannya. Eh, Teh siapa? Ananda. Eh, Teh Ananda. Aduh, maaf. Mirip-mirip namanya. Bilang pengaruh, pengaruh apa gitu yang contoh tadi ya, Teh Ananda ya. Oh, jadinya kan, saya kan dapat revisi Teh tadi dari Prof, kalau tidak memakai pengaruh gitu. Ya, belum, 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 belum kepengaruh katanya, tapi ini masih perbedaan katanya gitu kan. Ya, memang perbedaan saja, mengujungkan bedaan saja kalau ANOVA satulah jalur. Begitu kan. Kalau di ANOVA dua jalur ada bedanya mungkin. Mungkin. Mungkin apa enggak? Tapi kalau sepengertian saya gini Teh, kalau Teh Ananda tadi, ambil contoh kan itu jalur masuk sama tes IQ, itu kan bukan saling mempengaruhi. tapi kan kalau misalnya kacamata sama nilai UN, itu bisa saja saling mempengaruhi. Atau misalnya bisa dibuat, kalau menurut saya sih, di ANOVA satu arah itu bisa juga pengaruh, bisa juga perbedaan, tergantung apa yang kita lihat, apa variable bebasnya, apa variable terikatnya. Kalau misalnya variable bebas dan terikatnya itu bisa saling mempengaruhi. Atau kita hanya ingin melihatkan perbedaan. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami enggak ya? Bisa, saya mengerti. Tapi kita melihat kepengertian ANOVA. ANOVA itu adalah artinya analisis varian. Varian itu artinya, bermacam-macam gitu. Jadi, kalau yang saya baca memang, maksudnya, tidak seperti yang tadi Ibu Dengsi bilang, kalau tergantung, maksudnya bisa saja. ANOVA juga buat pengaruh gitu. Saya mah tadi, maksudnya berpatokan sama yang Prof. Ahmad bilang gitu loh. Maksudnya, jadi kalau yang ANOVA dua jalur itu bisa tak, bisa tak gitu buat yang pengaruh juga gitu. Atau misalnya hanya untuk membedakan saja gitu. Nah, kalau saya tangkap lagi gini, Teh. Analisis varian itu, karena kan tadi, dia kalau misalnya sampelnya jenis kelamin, dia ada dua macam, ada dua varian laki-laki, perempuan gitu, Teh. Atau bisa ditambahkan oleh rekan-rekan lain, Nah, jadi varian di sini itu bukan ke pengaruh atau perbedaannya, tapi lebih, kayak misalnya, tadi varian di jalur masuknya ada lima varian, kemudian di kacamata tidak, kacamata ada dua, ada pakai kacamata. Itu yang tadi disebutkan, dicontohkan sama Teh Ananda, atau berarti bukan satu jalur, Bu. Kan jalur masuknya banyak itu, maksudnya variabel yang jalur masuk kan banyak. Yang bebas, Bu. Yang bebasnya itu, variabel bebas. Variabel bebas. Itu jalur masuk itu sebagai varian bebas, sebagai satu. Bukan jenis ini. Itu satu variabel bebas. Kategorinya dengan beberapa varian. Ya, tadi juga bilang jenis kelamin kan dengan berbagai varian. Dengan dua varian, Bu. Yaudahlah, nanti menambahkan kelamin. Tapi ini, Reza coba menambahkan, boleh sedikit menambahkan, Bu. Tentang pengaruh dan perbedaan ini. Ini ada buku dari Tulis Winarzunu. Jadi, Reza coba baca tentang Anava ganda atau Anava dua jalur. Pada dasarnya, merupakan tes parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara kelompok-kelompok data yang berasal dari dua variabel bebas atau lebih. Jadi, intinya sebenarnya Anava itu digunakan untuk melihat perbedaan. Tapi, dengan cara, ada tapi ya, Bu. Dengan cara seperti ini, peneliti dapat melihat pengaruh dari bermacam-macam variable bebas terhadap variable terikat baik secara terpisah maupun gabungan. Gitu, Bu. Jadi, dilihat perbedaannya ketika ini dan ini. Misalnya antara kacamata dengan ini, apa perbedaannya gitu. Tapi juga dilihat pengaruhnya itu apa terhadap kacamata, apakah memang ada pengaruhnya atau enggak gitu. Itu sih menurut Reza gitu, Bu. Ya. Berarti kalau gitu, apakah uji hipotesanya itu kata-katanya ya, kata-katanya itu pengaruh tadi ya, berkacamata, tidak berkacamata, atau hanya ada perbedaan IQ misalnya, antara yang berkacamata dan tidak misalnya. Mas Reza. Mungkin bisa dibantu. Mungkin bisa dibantu. besok dipertanyakan kepada Prof. Karena saya juga jadi punya pertanyaan yang sama-sama Ibu begitu, Bu. Ya, ya. Maksudnya nanti redaksi di hipotesanya itu ke arah mana begitu kan ya, Bu, ya? Ya, ya. Tampaknya minggu depan mungkin kita pertanyakan kepada Prof. Ahman begitu. Saya juga juga bisa dibahas dulu kayak tadi mungkin. Iya, iya, iya. Biar lebih clear. Korelasi, korelasi, regresi. Kalau mau pulang banget. Tewas. Bocor. Gimana? Boleh bertanya, Teh? Mungkin ya. Kalau untuk memastikan sih mungkin saya yang takutnya keliru. kalau untuk melihat signifikansi itu lebih dari 0,05 ya? Iya, betul. Atau kurang dari 0,05? Yang sebenarnya. Yang di dua arah. Yang kurang dari 0,05 itu yang dikatakan signifikan. Kalau di yang one way itu sama, kurang atau lebih. Soalnya tadi catatan saya lebih dari 0,05 takutnya saya yang keliru catatnya. Berarti antara one way sama two way itu sama atau beda gitu? Berbeda, Bet. Kalau untuk one way sama two way. Kalau misalnya one way itu hanya untuk menguji perbedaan saja. Sedangkan kalau two way itu beda dan memang lebih banyak. Kita prosesnya seperti yang T.L. bawah tadi jelaskan. Karena ada menghitung post-test. Post-test. Prites dan post-test. Jadi memang beda. Betul, Teh. Berarti untuk melihat menentukan signifikansinya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05 untuk yang one way? Kalau misalnya lebih dari 0,05 itu berarti tidak ada perbedaan. Kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Yang berarti kalau misalnya lebih dari 0,05 atau diterima. Kalau misalnya kurang dari 0,05 atau diterima. Berarti berbeda ya, Teh? Anggara warnais sama two. Iya, berbeda, Teh. Kalau misalnya two way itu kayak emang banyak prosesnya. Kalau misalnya one way kan cuma perbedaan aja. Kalau misalnya two way itu ada perbedaan tapi ada post-hold up. Ada nilai-nilai post-test dan pre-test gitu. Berarti kalau di one way signifikansinya itu lebih dari 0,05 itu artinya hipotesis O-nya itu diterima. Sementara kalau di two way kalau misalnya kurang dari 0,05 hipotesis O-nya itu ditolak. Eh, gitu bukan sih? Atau bukan ya? Boleh, Teh Elwes dibantu? Kalau ini yang two way ini ada yang 0,05 nya signifikan dan ada yang misalkan lebih dari 0,05 signifikan. Ini misalnya di tes homogenitasnya. Ini kalau lebih dari 0,05 ini dia secara berarti dia signifikan. Tapi kalau yang bagian kacamata jenis kelamin private model dan lainnya itu kalau kurang dari 0,05 itu datanya yang signifikan. Jadi terbalik. Sama kayak uji normalitas tadi kalau lebih dari 0,05 itu normal tapi kalau kurang dari itu tidak normal. penuhuan Teh Elwes Teh Ananda Tami Mohon maaf punya kesalahannya Ayo mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan. Ya emang enggak masih ada waktu ya kalau sampai jam 15.30 takutnya ada yang ingin didiskusikan selain tadi kita punya cetetan untuk ditanyakan ke prof nya langsung ya pada minggu eh pertemuan selanjutnya. Mohon diingatkan sama-sama diingatkan ya saya itu mau nanya lagi yang statistik na eh statistik na pas SPSS nya gini poshoc itu apa terus LDS itu kenapa cuma LDS yang di klik saya juga mau nanya itu tapi saya malu tadi sama mungkin bisa dapat pencerahan LDS kenapa dipilih LDS saja LDS apa gitu teh Adina atau Teh Ananda terima kasih Tuhun bukan LDR ya itu mah Anda aduh Teteh Pak Yusef siap teh ditaruskan ke Kang Agus Subang siap menuju Sarang Kang Agus ini direkod kan Tero si mana Tero si lagi balap kok lagi balap nampet aku masih rekam apa di off aja off aja kurang ngobrol ini udah aku stop ya masih record kecetan ini up